Intro Halo, kembali lagi di Lwem Channel Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik saja ya Di episode kali ini, kita akan bahas Identitas Conan sudah terbongkar Fakta menarik movie 24 Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe-nya Supaya tidak ketinggalan update dari kami Wah wah wah, movie 24 ini sangatlah luar biasa Ceritanya yang sangat kompleks Dan alur ceritanya yang sangat keren Membuat movie 24 ini sangat cocok Dibilang movie terbaik detektif Conan Ditambah lagi, movie 24 ini diisi Oleh keluarga yang super barbar Yaitu Akai Family Dan pada movie 24 ini juga Terdapat fakta yang sangat menarik Yaitu Identitas Conan hampir terbongkar Atau Sudah bisa dibilang 90% terbongkar Oleh Sarah Admin tidak akan memberikan alur ceritanya Biar kalian yang menonton movie 24 ini Intinya Pada movie 24 ini Ada posisi kritikal Dimana Karakter penting dalam serial ini Yaitu Conan Tersudut oleh Sarah Masumi Dan dapat menjadi ancaman Buat Conan itu sendiri Dan Admin akan merangkum beberapa scene Dimana Conan tersudut Oleh Sarah Masumi Dalam serial aslinya Dan Stay tune terus video ini Oke Satu Chapter 1024 Sampai 1026 Ya Dalam arc chapter tersebut Menceritakan Mokoto Yang seorang pacar dari Sonoko Ikut syuting Dalam sebuah film Tapi Pada saat syuting Ada sebuah tragedi Dimana Sebuah pembunuhan Di tempat syuting tersebut Dan Di dalam arc chapter tersebut Juga ada Sarah Ran Sonoko Dan Conan Ketika Conan sedang beranalisis Untuk menemukan pembunuhnya Sarah menyinggung Conan Dengan sebutan Shinichi Padahal Pada saat itu Sedang ada Ran Tidak hanya itu Sebelumnya Sarah juga sempat Menanyakan Kepada Ran Apakah Shinichi Dan Conan Pernah bersamaan Dalam satu waktu Dan Ran menjawab Pernah Yaitu Pada saat acara drama sekolahnya Padahal Yang menjadi Conan saat itu Adalah Haibara Terlihat sekali ya Posisi panik dari Conan Tapi Kasus tersebut dapat Dipecahkan oleh Conan Dengan cara Membius Sonoko Dengan plurubius Miliknya Untung saja Conan langsung Bertindak cepat ya Soalnya Disana ada Ran Yang sedang bersama Conan 2. Chapter 1047 Sampai 1050 Dalam arc chapter tersebut Malah lebih parah lagi Sarah tidak hanya mencurigai Shinichi yang mengecil Tapi Ia juga mencurigai Obat penawar APTX Yang Haibara buat Cerita bermula Ketika Ran Sonoko Sarah dan Conan Mengunjungi acara Ulang tahun temannya Disana Conan masih menyimpan Obat penawar Yang diberikan Haibara Ketika ia Ikut acara Perpisahan sekolah Ternyata Obat tersebut adalah Obat cadangan Apabila Sewaktu-waktu Conan berubah menjadi Shinichi Saat mengecek kotak tersebut Tak sengaja Sarah melihatnya Dan langsung Berasumsikan Bahwa itu adalah Obat penawar APTX Yang dapat Mengecilkan tubuh Conan pun langsung Panik Ketika Sarah melihat Obat tersebut Sarah pun Langsung menelpon Ibunya Ia Disuruh untuk Mengambil obat penawar Tersebut Dan Pada akhir arc chapter Tersebut Yaitu pada Chapter 1050 Sarah berhasil Mengambil kotak Obat Conan Dan Setelah ia Membukanya Obatnya sudah Tidak ada Tampaknya Conan sebelumnya Sudah mengantisipasi Kejadian tersebut Dan langsung Memisahkan obat penawar itu Dan Di ending chapter tersebut Terlihat Wajah Masumi Yang sangat kesal Dengan Conan Karena Merasa dipermainkan Oleh anak kecil Disini Admin cukup ngakak Melihat Masumi Hehehe Oke guys Itulah Pembahasan Identitas Conan Sudah terbongkar Fakta menarik Movie 24 Bagi kalian yang belum Menonton movie 24 ini Admin Menyarankan Sekali Pasalnya Movie ini sangat Mantap Dan luar biasa Jika ada pertanyaan Seputar Conan Dan request tentang Trik pembunuhan lainnya Boleh tanya di kolom komentar ya Bye bye